Di mana letak istana Kerajaan Mataram Lombok? Sebagai sebuah kerajaan besar di Lombok pada masanya, keberadaan di mana bekas istana Kerajaan Mataram Lombok tentu menjadi pertanyaan yang wajar. Lebih-lebih pada awal abad ke-19, Kerajaan Mataram Lombok dikenal sebagai kerajaan terkaya di Nusantara. Dalam berbagai catatan, pusat istana Kerajaan Mataram Lombok ada dua, yaitu di Puri Mataram dan di Puri Ukirkawi Cakra Negara. Pada sekitar tahun 1840-an, pusat pemerintahan Kerajaan Mataram ada di Puri Mataram. Baru pada tahun 1870, saat Raja Mataram IV berkuasa, pusat pemerintahan dipindahkan ke Puri Ukirkawi. Sejak dipindahkan ke Puri Ukirkawi ini, Puri Mataram dijadikan sebagai tempat tinggal putra mahkota, yaitu anak agung Ketut Karangasem. Pertanyaan selanjutnya adalah, di manakah lokasi Puri Mataram itu sekarang? Mengutip dari narasi pameran foto Lombok Heritage Society, kompleks kantor pemerintahan kota Mataram dan kantor gubernur Nusa Tenggara Barat saat ini, dulunya adalah kompleks pemerintahan dari Kerajaan Mataram. Area Kerajaan Mataram itu dibulai dari lokasi seputar Islamic Center, yang sekarang sampai dengan perempatan pembensin Karangjangkong. Kompleks Islamic Center yang sekarang awalnya adalah ekor dari Kerajaan Mataram, di bekas gedung Koni Mataram, dahulunya adalah sema atau kuburan. Selanjutnya, di kantor wali kota yang sekarang adalah bekas kediaman Gusti Nyoman Kaler, di pendopo wali kota yang sekarang adalah bekas kediaman Punggawa, di hotel Giri Putri yang sekarang adalah sebuah pesenggerahan yang bernama Bogor, tempat ini berfungsi untuk tamu raja menginap. Geser ke pendopo gubernur yang sekarang, dulunya adalah tempat kediaman Putra Mahkota, anak agung Ketut Karangasem, sedangkan kantor gubernur yang sekarang adalah bekas Istana Kerajaan Mataram. Bergeser ke timur, tepatnya kawasan di sebelah timur Jembatan Sungai Ancar, adalah kawasan tempat peristirahatan Raja Mataram. Di Pajang, sampai dengan saat ini masih terdapat Rumpuri Pajang. Mengenai gambaran dari bentuk fisik Puri Mataram ini, kita dapatkan dari keterangan Dr. Jacobs yang datang ke Lombok pada tahun 1881. Ia mengatakan, sebelum diterima oleh Raja, ia terlebih dahulu diinapkan di rumah tamu kerajaan, namanya Bogor. Lokasinya persis di sekitar hotel Giri Putri yang sekarang. Menurut Dr. Jacobs, rumah tamu Bogor ini termasuk bangunan yang mewah, terdiri dari empat buah bangunan yang terang dan luas. Kamar tidurnya menghadap lapangan yang luas dengan empat buah kolam besar, yang diisi air mengalir. Lahan di antara kolam-kolam itu dinaungi pohon manggis. Selanjutnya, Dr. Jacobs menggambarkan, kalau Puri Mataram adalah sebuah bangunan tua yang tersembunyi. Setidaknya, itu penilaian dari luar. Karena, utusan dari pemerintahan Hindia Belanda tidak diperkenankan masuk ke dalam Puri. Deskripsi lebih jelas tentang Puri Mataram, kita dapatkan dari dua orang pelancong. Yaitu, Tuan Van Rieck Koversel dan Tuan Van Dertuk. Mereka berdua datang ke Lombok pada tahun 1883. Saat bertemu Raja di lobi Puri, dua orang ini menceritakan kalau perabotan yang ada di dalam Puri sangatlah mewah, terbuat dari perah serta emas berukir. Demikian gambaran tentang Puri Mataram. Untuk Puri Ukirkawi, Info Nusa akan bahas di episode berikutnya.